Sinar cahaya bergegas di luar kota, bond transforming dengan cara seperti kilat Dalam sekejap mata, itu dibebankan ke penggunungan berada di luar kota Xiaoyan mengaktifkan sayap tulangnya kekuatan maksimum mereka Meningkatkan kecepatannya sampai tingkat yang menakutkan Ekspresinya sedikit suram ketika sosoknya bergegas ke depan Meskipun dia tidak merasa petian mengejar Dia tidak berpikir bahwa itu orang tua tampak muda akan menyerah begitu saja Bagaimana orang tua ini menemukan aku? Aku telah berpergian melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama preawode waktu ini Tidak mungkin bagi orang-orang dari Windlightning Papillion untuk menemukan aku Beberapa keraguan muncul di hati Xiaoyan saat sosoknya melintas Wilayah utara Central Vent sangat besar Terlepas dari bagaimana kemampuan petian Tidak mungkin orang ini menemukannya di rautan manusia tanpa alasan Selain itu melihat sikapnya sebelumnya Sudah jelas bahwa itu orang ini sudah menyadari posisinya Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari Windlightning Papillion Ketika dia memasuki kota kemarin Bahkan jika itu yang terjadi Tempat ini sudah berada di luar wilayah Windlightning Papillion Itu tidak mungkin bagi mata-mata dari Windlightning Papillion Untuk meneruskan informasi ke Windlightning Papillion dalam sehari Bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya Keraguan muncul di hati Xiaoyan Dia tampak sadar merasakan bahaya Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi Tapi dia benar-benar memberi Xiaoyan perasaan yang berbahaya Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan jarang rasakan pada siapapun Kecuali sesepuh kianbai yang tak terduga dari ologron demon ghost Kekuatan orang tua ini setidaknya dari 8 bintang Dozong Bahkan jika aku menggunakan kekuatan Tioho Zunji Itu akan sangat sulit bagi aku untuk menghadapinya secara langsung Kecuali aku menggunakan api pemusnahan lotus Tetapi itu pada akhirnya adalah keterampilan pelastarian hidup aku Kecuali itu mutlak diperlukan sebaiknya tidak menggunakannya Pikiran-pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiaoyan Namun kecepatannya tidak sedikit pun berkurang Tubuhnya seperti meteoroid yang menghilang ke cakra wala dalam sekejap mata Orang tua itu benar-benar sudah menyerah mengejar aku Xiaoyan terbang liar selama hampir 10 menit Alisnya merajut lebih erat ketika dia melihat bahwa itu tidak ada yang mengejarnya Akhirnya dia bergumam dengan suara lembut Aku yang lama mengatakan bahwa itu kamu tidak akan dapat melarikan diri Tetawa samar tiba-tiba dikeluarkan dari kejauhan Sementara Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri Tubuhnya menegang Segera matanya mengecil dan terkunci ke puncak gunung di depannya Petian berjubah perak berdiri mereka dengan tangan di belakang punggungnya Mata perak putihnya mengejek Xiaoyan Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan Xiaoyan menghirup udara dingin Ekspresinya menjadi serius Sepertinya akan ada masalah hari ini Kamu mungkin memiliki gerakan tiba ribu petir dan sayap tulang yang meresterius Namun Kamu telah memilih target yang salah Jika kamu ingin bersaing dengan aku yang lama dalam hal kecepatan Petian tersenyum ketika dia berbicara Apa yang kamu lakukan? Xiaoyan berteriak dengan suara dalam Matanya menyapu sekelilingnya Tanpa meninggalkan jejak mencari rute untuk melarikan diri Serahkan tubuh ilusi tiga ribu petir ke aku yang lama Kamu mungkin telah mengumpulkan empat gulungan Tetapi masih tidak mungkin bagi kamu untuk mempraktekannya Oleh karena itu, itu adalah pemborosan meninggalkan mereka pada kamu Petian berbicara dengan suara lemah Kamu mengizinkan aku pergi jika aku mengembalikan 300 petir ilusi tubuh kepada kamu Mata Xiaoyan menyipit saat dia bertanya secara perlahan Petian hanya tersenyum ketika mendengar ini Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiaoyan dengan cara yang aneh Dia tertawa, aku yang dulu juga tertarik dengan metodoki kamu yang bisa menggabungkan api surgawi Aku mungkin membiarkan kamu pergi jika kamu menyerahkannya kepada aku Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram ketika dia mendengar kata-kata ini Plem mantra adalah dukungan terbesarnya Alasan dia mampu mencapai level ini hari ini adalah sebagian besar karena flem mantra Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya Selain itu, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan metodoki yang misterius Seperti mantra api ke orang luar dan wind lightning papilion yang dapat dianggap sebagai musuhnya Yang lama aku tahu bahwa itu kamu miliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuh kamu Aku bisa merasakan keberadaannya secara samar-samar Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, aku yang lama mungkin harus mundur hari ini Sayangnya, Petyan tidak peduli ketika dia meyak ekspresi suram Xiaoyan Tatapannya perlahan melayang di atas tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di storing salju putih di jaringnya Dia tertawa dengan suara lemah Hmm, kata-kata sombong apa? Jika aku yang lama berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia akan berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju sedikit bergetar dan roh Tian Hojunji perlahan naik Dia menantapai Tian di depannya dan dengan dingin tertawa Ekspresi Petyan berubah sedikit, tatapannya perlahan menyapu Tian Hojunji Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual Orang ini pasti ahli utama kelas Dozun ketika dia masih hidup Seorang pahlawan tidak menyebutkan pencapaian lamanya Jika tidak ada ketika dia datang masalah dunia ini terlepas dari seberapa hebat kamu ketika kamu masih hidup Saat ini kamu hanyalah tubuh spiritual Kolnes bertahap juga muncul suara acu Petyan Sioyan selama kamu menyerahkan tubuh ilusi 3000 petir dan metode ki yang kamu praktekkan Aku yang lama akan mengizinkan kamu pergi Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup kamu Hanya 8 bintang Dozong juga berani bertindak sombong di depan aku yang lama Tia Hojunji dengan marah tertawa dia menoleh ke Sioyan dan dengan nembut berkata Pergi dulu aku akan memblokir dia Sioyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Petyan Dia tahu bahwa itu apa yang dikatakan itu benar Tia Hojunji saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Petyan Terlebih lagi dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual Jika mereka bertarung kemungkinan kemenangan Tia Hojunji sangat tipis Tenang, aku tahu batas aku Aku hanya akan memblokirnya untuk sementara Kamu tidak perlu khawatir Cincin aku itu memiliki jejak spiritual aku Aku punya metode sendiri untuk membuatnya bingung Tia Hojunji melanjutkan Menyadari kekuatan di hati Sioyan Sioyan ragu sejenak ketika dia mendengarnya Dia segera mengangguk dengan kasar Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini Dia berhenti ragu-ragu membuka sayap tulangnya Dan mengapakan seluruh kekuatannya Berubah menjadi sinar cahaya dengan liar bergegas ke arah lain Petyan merajut alisnya sedikit ketika dia melihat Sioyan melarikan diri Kakinya melangkah maju dan baru saja mengejar Ketika dia menyadari bahwa itu ruang sekitarnya benar-benar menjadi terdistorsi Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan seorang Izinkan aku untuk menguji keterampilan kamu hari ini Tia Hojunji sosok agak ilusi perlahan muncul di depan Petyan Dia mengepalkan tangannya dan long sword yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul Terlepas dari bagaimana kamu memblokir aku Dia pada akhirnya tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tangan aku Petyan dengan dingin tertawa Tubuhnya bergetar dan cahaya bersinar terang melanda dirinya dengan cara terkekah Setelah munculnya cahaya petir awan di langit di atas sedikit demi sedikit menjadi gelap Silper seperti kilat petir sama-sama berbolak-balik di dalamnya Setan tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Doki sendiri Untuk berkomunikasi dengan energi alam Tangan Petyan meraih ke depan Cahaya petir melintas dan tombak panjang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara cici Tubuh ombak bergetar seiring ruang itu sendiri Tia Hojunji tidak takut meski melihat keterampilan Petyan yang kuat ini Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang megah menyapu Tubuhnya bergerak dan longsword spiritual menusuk ke depan sambil membentuk banyak ria spiritual Fetyan tertawa di hadapan serangga Tia Hojunji Tombak petir di tangannya membawa petir Doki yang tak terdandingi yang memancarkan suara cici yang berulang Akhirnya itu dengan kasar berayun Dentang suara jelas menghadapi gelombang sonic yang aneh ini Beberapa base magical yang lebih lemah di gunungan di bawahnya merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak terpisah Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya benar-benar menakutkan Angka Sion bergegas ke depan seperti sinar cahaya Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit dan jauh di belakangnya Namun dia tidak berubah bulat Tia Hojunji telah berusaha keras untuk memberinya waktu berputar keputusan yang paling bodoh Bajingan tua aku akan mengingat dendam hari ini Aku pasti akan membalas kamu di masa depan Sio Yan mengatupkan giginya ekspresinya sedikit ganas Orang tua itu sebenarnya telah menagretkan mantra api Ini benar-benar membuat marah Sio Yan Niat membunuh bergejolak di hati Sio Yan Namun kecepatannya tidak berkurang bahkan sedikit Dengan suara suos cahaya terbang melintasi langit Langsung menghilang di tepi pegunungan Ini semua terbang terus selama hampir 20 menit Atau lebih kurang 8 Sio Yan menjadi terdistorsi Segera kekuatan spiritual keluar dari ruang Itu mengejuatkan Tia Hojunji yang tetap tinggal untuk memblokir petian sebelumnya Pada saat ini ekspresi Tia Hojunji sedikit khusuk Sosoknya juga tampak lebih pucat daripada sebelumnya Dari kelihatannya ia telah mengalami pertarungan keras dengan iblis tua petian selama 20 menit Pergi dengan cepat Teleportasi melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elet dojun Jika aku belum mencapai lepet dojun dan saat ini adalah tubuh spiritual Sepertinya aku akan kesulitan menggunakannya Namun kecepatan orang tua itu sangat menakutkan Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu singkat Tia Hojunji mendesak dengan suara gelisah saat dia muncul Sio Yan mengangguk dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di dalam hatinya Dia berbicara dengan serius Ada yang salah Aku punya perasaan bahwa orang itu orang tua telah mengunci ke lokasi aku Aku pikir bahwa itu ada kemungkinan bahwa itu aku memiliki sesuatu yang mengarahkan dia ke lokasi kami Mendengar ini Tia Hojunji juga mengangguk sambil berpikir mendalam Tidak heran bahwa itu sesama berani mengatakan bahwa itu Sio Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya Aku yakin bahwa di itu tubuh aku tidak memiliki segel pelacakan apapun Namun dia masih mengetahui lokasi aku Dengan kata lain itu adalah sesuatu yang lain Sebuah pikir muncul di depan di mata Sio Yan Segera setelah itu dia melambaikan tangannya dan empat gulungan berwarna perak muncul di tangannya Gulungan berwarna perak muncul di tangannya Tetapannya menatap tajam pada gulungan tersebut menggertakkan giginya dan melemparkannya dengan keras Keempat gulungan itu langsung meluncur keempat arah berbeda Berubah menjadi empat lampu perak saat mereka melakukannya Oh bastard aku ingin melihat kamu mengejar aku sekarang Terima kasih telah menonton